kebang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel komadil lucu jangan lupa Mr. Akang wuh wui kali ini Mr. Akang akan kembali bercerita tentang kisah nyata yang pernah Mr. Akang alami kita pernah mendengar tentang sebuah cerita atau film yang cukup menegangkan yaitu menceritakan tentang kisah ular yang gudai gudai tetapi akan bukan lagi melihat di film atau mendengar dicerita tapi yang maha kuasa pernah mempertemukan Akang dengan ular yang gudai namanya kalau tidak salah itu si Konda punya anak Konda anak eh kebalik terkenal ya anak Konda wuh 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 kalau orang kampung Akang bilang ma wuh 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 jadi kejadiannya begini saat itu bulan suci romadon ya malam-malam itu Akang di tempat belajar ilmu agama di rumah Pak Kiai Pak Kiai Pak Ustad itu sama teman-teman nah ketika pada suatu malam setelah selesai tarawih ngaji biasanya itu yang ngaji ini akan melihat nanti kira-kira sahur ada apa nih itu kan nah ternyata beras mahad buat masak kagak ada lauhnya kagak ada apa-apa nih nah kepikiran sama Akang nih kalau begitu gue harus nyari nih lauh makan ngobrolah sama teman eh ini sahur kagak ada apa-apa kita nih kata teman saya biarin dah kita ngelihwat aja ya yang penting bumbunya enak katanya biarpun kagak ada ikannya kalau bumbunya lengkap top kata dia begitu nah kurang serkat tuh kagak ada ikannya mah kata Akang begitu nah yaudah dah kalau gitu gimana kalau kita pulang dulu ya ambilkan biar teman-teman kita disini ntar sahur lebih enak yaudah ntar-ntar dah kan ngaji dulu tuh kita ya biasa kalau kalau bulan suci ramadhan tuh ngaji malunya habis terawih habis salat terawih ngaji ya kan biasanya rata-rata di pesantren atau di tempat pendidikan agama tuh ada bahasa apa namanya ya pasaran kejar target jadi bulan suci ramadhan tuh waw ngaji terus biar selesai berapa kitab gitu kan berapa ilmu gitu ya nah itu dikejar target namanya pasaran gitu ya kalau bahasa anak-anak sekarang mah santren kilat ya kita kanak kilat lujur juga lo takut lah sekarang santren kilat ya zaman ya udah modern tau bener bahasanya ketemu aja ya nah kita lanjutin lagi nih setelah selesai ngaji tuh mister akan sama temen kan janjian membalik dulu tuh ya membalik dulu udah pas begitu waktu selesai ngaji istirahat ini temen dicari namakan pulang kemana ini dia katanya mau pulang dulu nyari lang nah pas dilihat lagi ngerek ya bukan ngerek timba ada sumur bukan tidur ya kalau orang dulu ngorok ya kan kalau disundang ngerek udah lagi ngerek tidur ya mau dibangunin gak tega kan mana udah jam satuan udah harus siap-siap masakan yaudahlah akan punya alesiatif udah lah gue pulang sendiri kan jalan-jaman dulu mah belum terang kayak sekarang ya dimana-mana jalan lampu banyak enak ya dulu mah paling ada juga di jalan raya itu penerangan kalau jalan-jalan ke kampung walaupun jalan masuk mobil gak ada penerangan dulu mah sekarang udah ada udah enak ya jaman penerangan sekarang nah sudah itu akan memutuskan nih pulang diri yang penting yang penting nanti pas awur teman-teman ada yang makan gitu berangkatlah akang sendiri ya kan nikahin disorohin disini begitu biar kayak anak-anak yang dulu lah nah itu namanya agak terang sinar rembulan lah agak terang-terang sedikit gitu kan keluar lah akang gitu nah udah jalan begitu memasuki jalan perantara disebelah sini ada danau disebelah sini ada tali ya kan nah itu kan kiri-kanan di kirinya ada danau disini ada tali nah udah gitu akan jalan dari kejauhan itu kelihat seperti kunang-kunang berterbangan gitu banyak beriringan gitu kunang-kunang wah katakan kunang-kunang banyak banget itu bahasa indones kunang-kunang kalau di kampung akan kicak-kicak yang suka nyala itu kalau malam banyak gitu kan nah kunang-kunang banyak apa tuh anak-anak agak cepetan tuh jalan ya siapa tau kalau ditangkap tuh kunang-kunang katanya orang dulu kalau ditelen kunang-kunang jadi pinter gitu kan wah agak cepet tuh akal jalan begitu sampai agak dapet kurang lebih 3 meteran lah 3 sampai 4 meter kan jelas tuh masya Allahu akbar ternyata itu bukan kunang-kunang itu kulitnya si ular gua ada itu ke senter rembulan ke senter cahaya bulan itu jadi kayak kunang-kunang kalau dari jauh mengkilap itu berlaku begitu deket wah kagetnya luar binasa eh luar biasa siapa yang agak kaget tuh gua gua udah benar itu mah ya sampai kalau pernah ngeliat film-film cerita seperti di film-film yang gede-gede itu gua itu benar gua udah benar ampas gua 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 itu jadi badannya doang melintang di jalan kan mobil gede kepalanya kemana ya koranya kemana lagi jalan begitu kok ke senter si narambulan dikirai kunang-kunang begitu kok kok kaget bener akam wah untung gak gak pingsan juga kan waduh itu langsung balik arah kan ya balik arah lari lagi ke pesantren enggak jadi enggak jadi paling nyariin lau enggak jadi Masya Allah itu percisakan ngapal bahwa itu adalah ular sanca ular fiton ya kalau segede begitu mau pusat mobil juga agak bisa lewat kira-kira belondongannya lebih gede dari buah mobil segede man mobil itu gede mobil juga bisa lewat apalagi kita akan terarah balik lagi ya kan urus antren lari udah gak awal datang ke pesan wah aduh begitu anak-anak ada satu dua ngapain lagi ngasuk wah gak ada apa-apa karena kalau akan cerita takut mereka takut akan juga punya keyakinan kalau itu mungkin bukan ular biasa buah buah begitu ya kan aku enggak tahu kepalanya kemana enggak tahu jadi posisinya itu akan enggak tahu ular itu dari danau mau ke kali apa dari kali mau ke danau enggak tahu yang jelas memang lagi jalan aja jadi ada ternyata memang ular yang sebesar itu itu apakah itu betul-betul ular murni atau itu kejadian enggak tahu akan jadi fenomenanya malam itu kejadian dipertemukan oleh sang pencipta bahwa betul alam ini memiliki fenomena yang sangat luar biasa Indonesia punya gitu loh nah itu jadi kita ambil hikmah dari cerita ini pertama jadi mungkin pelajaran yang akan ngambil jangan mencari sesuatu yang tidak ada yang ada saja disyukurilah gitu kan kita mau makan memang adanya nasi yang mendaram memaikin bumbu udah itu nikmatin saja yang ada karena belum tentu yang tidak ada kita cari itu akan menjadi ada kalau situasinya singkat kita ihlas saja pemberian Allah subhanahu wa ta'ala rejiki dari yang maha kuasa apapun bentuknya sekalipun menulis lisan dan lidah kita kurang mantap rasanya tetap harus kita terima karena itu adung berhasil dari Allah subhanahu wa ta'ala jangan memaksakan diri ingin makan daging kalau memang kita cuma punya ikan asin kalau patah lebih baik makan singkong beneran daripada makan roti ngimpi itu yang pertama yang kedua kalau kita mau pepegian dari pesantren itu sekalipun hanya sebentar atau sesaat waktu kudu bilang dulu sama pak kiai pamit ya gak pamit ya itu gara-gara mungkin gak bilang dulu gak pamit sama kiai menyelonong aja gak asah ibaratnya ilegal kepergiannya disuruh balik lagi dikiatan luar gede bu yaitu yang kedua jadi kalau kita lagi nyantren lagi diam di tempat belajar kalau mau keluar ya izin dululah sama pak kiainya atau sama pengurusnya ya kan ya hikmah yang ketiga bahwa benar memang alam ini adalah milik yang menciptakannya yang maha kuasa sang pencipta jadi segala sesuatunya apa yang ada di alam ini adalah yang diciptakan oleh beliau apakah terkait itu makhluk nyata seperti kita atau makhluk gaib yang lainnya itu memang ada dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu yang terjadi seperti halnya pada diri akan kisah nyata ini terjadi pada saat itu kurang lebih tahun 1994 lah kalau gak salah memang bukan hanya Akang yang pernah melihat ular besar itu ada beberapa orang juga yang memang pernah menyatakan bahwa mereka pun pernah melihat itu di jalan tersebut memang ketika orang-orang bercerita karena hal itu Akang kurang yakin ahmasasi ahmasasi gitu kan sampai ada orang yang mau berangkat kerja gak jadi balik lagi karena saking lamanya nunggu ular itu lewat jalan gak habis-habis saking panjang balik lagi ada juga yang mau bilang kot sampai balik lagi karena bisa lewat gitu kan itu mungkin diyakinkan oleh yang maha kuasa gue kagak percaya aja si mister akang gue kasih tau nih tuh lihat ada makhluk yang buat seperti itu itu kalau dimang saya aduh ini kisah nyata mudah-mudahan ini ada hikmahnya buat kita semua bahwa memang di alap ini segala sesuatunya pasti terjadi yakinlah bahwa ini semua adalah dari yang maha kuasa terima kasih telah menyimpan konten di seterah jangan lupa like komen subscribe sampai jumpa lagi di kisah nyata yang lainnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh